Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan Umi senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Buya, saya mau nanya kalau suami saya sudah bilang Saya talak kamu dengan talak satu Tapi tidak ada saksi yang mendengar langsung Lalu suami saya berkata kepada ayah saya Saya minta maaf pak, saya dan anak bapak sudah pisah Apakah itu sudah jatuh talak? Kesokan harinya suami saya datang dan bilang dia menyesal Dia bilang kata talak itu tidak sah karena saya masih ragu Kami bertanya kepada imam masjid disini Dan jawabannya memang itu tidak sah Alasannya karena dia tidak berkata kepada ayah saya Kalau dia sudah menjatuhkan talak Hanya berkata sudah pisah Dua orang imam masjid saya tanya Tetap sama jawabannya Saya masih belum puas karena takut salah Dan kalau itu memang salah Nanti jatuhnya menjadi zina Mohon jawabannya Buya Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suami anda berkata kepada anda Anda sendiri yang bercerita Engkau aku cerai satu Biarpun tanpa saksi tajuh cerai Bagaimana ada imam masjid mengatakan tidak sah cerai Kecuali anda yang salah bercerita Anda berkata kepada imam masjid Suami saya berkata kepada ayah saya Saya sudah pisah pak Kalau omongannya begini ya belum cerai dong Pisah itu maksanya apa? Bisa saja ikin ayah dan apa Ya tergantung anda yang cerita bagaimana Kalau anda cerita kepada imam masjid manapun Seandainya imam masjid itu bodoh Kalau anda berkata Bahwasannya suami saya berkata kepada saya Engkau aku cerai Pasti mengatakan cerai Jadi kadang-kadang Orang itu dalam menyampaikan Enggak jujur Enggak semuanya disampaikan Mungkin anda tidak menyampaikan Semuanya yang terjadi Apa yang anda dengar Jadi kalau suami anda sudah menyampaikan Engkau aku cerai satu Ya jatuh satu Biarpun seribu orang mengatakan Tidak sah Tapi tidak mungkin Kalau ada imam masjid mengatakan Tidak sah Kecuali anda ceritanya Bukan cerita itu Bukan omongan suami Yang anda ceritakan adalah Omongan suami anda Kepada ayah anda Bukan omongan suami anda Kepada anda Kalau omongan suami anda Kepada anda Jatuh cerai sudah Biarpun tanpa saksi Anda berdua Tiba-tiba suami mengatakan Aku cerai satu Jatuh cerai Tapi jika anda ceritakan Kepada imam masjid seluruh dunia Tentang omongan suami anda Kepada ayah anda Ya bisa mengatakan Belum terjadi Karena apa kalimatnya Cekadar bisa Bukan cerai Bisa kan ada macam Bisa ranya Bisa rumah Mungkin sudah bersepakat Mau pindah rumah Kita bisa Bisa saja Masuk babkinah ya Jadi seperti itu Jadi kemudian Bagi siapapun Yang ditanya Tentang perceraian Itu Hendaknya kita harus Mendengar kalimat Dari suaminya Kemudian apa yang Didengar istrinya Harus begitu Kadang sangking marahnya Seorang istri Tiba-tiba gampang ngomong Saya sudah dicerai Suami saya Padahal belum juga Nah Lalu kemudian Anda sepertinya Masih ingin bergabung Berkumpul dengan suami anda Karena suami anda Sudah mencerai Satu Selagi dalam masa iddah Sebelum berlalu Tiga kali suci Dalam matahab kita Imam Syafi'i Maka suami anda Cukup mengatakan Aku rujuk Kembali Selesai Aku rujuk Kamu wahai istriku Selesai Tidak usah pakai saksi Tidak pakai apa Langsung Halal lagi Tapi sebelum Suami anda rujuk Maka Akan tetapi Hendaknya Sebelum suami rujuk Hendaknya diselesaikan Dulu Apa sih yang menjadikan Suami anda kemarin Mengancam perceraian Ada pun perkataan Suami hanya Aku ragu-ragu Biarpun ragu-ragu Kalau sudah ngomong Jelas Engkau aku cerai Jatuh cerai Kemudian jika ternyata Anda sudah berlalu Masa iddah anda Maka Kalau anda ingin Bertemu kepada suami anda lagi Kan masih cerai satu Maka masih ada lagi Kesempatan Anda akad lagi Dengan mendatangkan saksi Dua saksi Kemudian wali Walinya anda Lalu di akadkan lagi Seperti pengantin baru lagi Harus begitu Karena sudah berlalu Masa iddahnya Ini saja Wallah Alam Bissau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!